Shalom semuanya dan hari ini saya berada di Desa Longbeluah yaitu di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan pada saat ini saya berada di sebuah gereja yaitu Gereja Pantekosta Serikat Indonesia atau GPSI di Longbeluah dan pada hari ini saya akan bicara tentang Roh Allah, nah Bapak Ibu saya percaya bahwa Roh Allah itu hebat, Roh Allah itu dasyat dalam kehidupan kita dalam kehidupan ini kita perlu menghadirkan Roh Allah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita kita juga perlu menghadirkan Roh Tuhan supaya apa? supaya kita tetap mampu bertahan dalam menjalani kehidupan ada begitu banyak para pendeta yang bunuh diri karena apa? dia tidak sanggup menghadapi tantangan pelayanan dalam kehidupannya kedua, dia tidak mampu bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya dan pada saat ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi saya mau beritahu bahwa dalam kehidupan ini kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita kita perlu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita kita perlu Roh Tuhan dalam kehidupan kita kita bisa melihat bahwa Abraham diberkati karena Roh Tuhan menguasai kehidupannya Yusuf bisa diberkati karena Roh Tuhan berkuasa atas kehidupannya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka bisa ditolong Tuhan Daniel ditolong dari Gua Singa, Sadrak, Mesak, Abednego ditolong daripada perapin yang menyala-nyala karena ada Roh Tuhan dalam kehidupan saya percaya bahwa Tuhan memberkati gereja di kota Tuhan memberkati gereja di desa Tuhan memberkati jemaat kecil Tuhan memberkati jemaat yang besar Tuhan memberkati pendeta di kota Tuhan memberkati pendeta di desa semuanya Tuhan berkati oleh sebab itu kita perlu Roh Tuhan baik yang di kota memerlukan Roh Tuhan baik yang di desa memerlukan Roh Tuhan tanpa terkecuali kita perlu Roh Tuhan dalam kehidupan ini jika ada yang bertanya kepada saya bagaimana caranya bisa menghadirkan Roh Allah dalam kehidupan yang pertama bangun mesbah pujian penyembahan Tuhan di rumahmu di hidupmu di pekerjaanmu di dalam pelayananmu artinya apa? setiap hari jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan ini maka Tuhan akan menolong kehidupanmu maka Tuhan akan menguasai kehidupanmu ia akan menolong ia akan memberkati dan ia akan memakai engkau dengan luar biasa dan yang kedua jaga kekudusan dalam kehidupan ini Yusuf bisa menjadi orang nomor dua di Mesir karena ia menjaga kekudusan dalam kehidupannya Daniel bisa menjadi orang yang berhikmat karena ia menjaga kekudusan dalam kehidupannya Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa karena mereka menjaga kekudusan dalam kehidupan mereka karena Roh Allah ini adalah Roh yang luar biasa kalau Roh Tuhan ada dalam kehidupan ini Bapak Ibu saya percaya orang biasa akan menjadi luar biasa seperti Yabes orang yang biasa Tuhan pakai menjadi luar biasa sehingga banyak memberkati orang dan pada saat ini Bapak Ibu bangunlah Mesbah dalam kehidupanmu setiap hari lakukan pujian penyembahan Tuhan di hadapan Tuhan pada saat ini dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati gereja-gereja di pedalaman Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok negeri ini karena Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita kita perlu Roh Tuhan kita perlu kuasa Tuhan dalam kehidupan ini untuk menerima mujizat Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dari desa Longbelua saya menyampaikan firman Tuhan ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!